selamat menikmati kita perlu butter yang udah dicairkan kemudian tepung protein sedang kemudian kita perlu kelapa parut ini yang sudah dried sudah kering jadi kalau kita mau bikin sendiri itu kita parut dulu terus kita sangrai kalau ini saya beli yang udah jadi kemudian kita perlu brown sugar jadi ini kita campur semua lalu nanti kita tata di loyang dan kita oven sebentar jadi ini gula sama kelapa parut kita kemudian taruh juga tepungnya kemudian kita aduk sampai rata lalu kita masukkan butternya sampai rata kita aduk rata ini sudah rata ya kemudian kita letakkan di loyang yang sudah kita alasi baking paper lalu kita ratakan ini jadi ini cara meratakannya dipenyet-penyet pakai sendok gini ya jadi biar dia rata semua karena kalau cuma pakai spatula tadi nanti dia nggak rata dia ini semua kita buat sampai dia even seperti ini lalu kita bake sebentar kenapa harus di bake karena itu tadi terigunya kan nggak mateng ya kecuali kalau kita pakai ee kayak biskuit kelapa gitu yang udah jadi nah itu nggak perlu di bake nggak apa-apa kalau ini ini kita perlu bake jadi untuk base nya tadi kita sudah panggang sekitar 15 menit hanya biar tepungnya mateng aja kemudian kita dinginkan boleh ditaruh di lemari pendingin kalau mau cepat kemudian kita bikin layer keduanya itu kita perlu tetap brown sugar vanilla butter dan juga susu kental manis ini merek apa aja boleh ya sekarang kita akan melted ini dulu jadi butter dan gula serta vanilla kita melt sedikit dulu kemudian nanti baru SKM nya jadi ini brown sugar dan butter setelah vanilla kita cairkan dulu dengan api kecil kalau sudah cair sempurna baru kita masukkan kental manisnya ini kita panaskan brown sugar dan butter sampai mencair baru kita masukkan SKM nya ini kalau sudah sudah bubbly seperti ini kita masukkan susu kental manisnya ya awas jangan terlalu panas ini kita aduk pakai whisk sampai sekitaran 4 menit ya sampai bubble-nya besar-besar ini kan baru simmering kalau sudah sekitar 4 menit bubble-nya udah besar-besar dia udah nyatu semua gula sama condens milknya eh bener nah itu baru kita akan tuangkan ke base yang tadi kita sudah masukkan di kulkas biar dingin ini kita sudah matikan api ya ini sudah campur semua nah ini kita aduk tanpa api sekitar 1 menit agar dia tidak ada yang menggumpal kemudian kita tuangkan ke base nya dan kita oven sekitar 12 menit jadi ini base yang sudah kita dinginkan tadi kemudian kita tuang karamelnya semua kenapa perlu kita dinginkan agar ini langsung set nah ini kita biarkan dingin dulu kita ratakan kita biarkan dingin lalu kita masukkan ke kulkas ini setelah di oven yang kedua penampaknya seperti ini ini kita dinginkan dulu sekitar 20 menit lalu kita masukkan ke refrigerator 30 menit baru kita tuang coklat di atasnya ini tahap terakhir kita lelehkan coklat buat lapisan paling atas jadi boleh di microwave boleh di apa namanya di boiling gini bawahnya air air panas terus atasnya dibiarin gini sampai dia meleleh sempurna baru kita tambahkan 1 sendok makan minyak sayur fungsinya minyak sayur itu agar dia nanti pada saat dipotong pada saat coklatnya dingin dia nggak crack kalau coklatnya sudah cair seperti ini ini kita tambahkan minyak lalu kita aduk cepat kita matikan apinya ini karamel yang tadi sudah didinginkan nah sekarang tinggal langsung dituang ke sini coklatnya kemudian kita dinginkan 1 jam nah jadinya seperti ini sekarang kita dinginkan paling minimal 1 jam bisa sampai 3 jam baru kita potong-potong ini sudah kita bekukan 30 menit sekarang tinggal dikeluarkan lalu dipotong-potong selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.